Mengutip akun Instagram, adalah Mamit, 50, seorang penjual mie ayam di kampung Jarakosta, Cikarang Barat yang mengalami insiden pilu tersebut. Disebut ia menerima selembar uang 100 ribu rupiah dari seseorang yang membeli seporsi mie ayamnya. Menurut Mamit, pembelinya kala itu ada dua orang, di mana salah satunya duduk di sepeda motor sementara yang lain membeli. Mesennya cuma satu dan dibungkus. Orang itu bayar dengan uang pecahan 100 ribu rupiah, ungkap Mamit. Lantaran seporsinya cuma 12 ribu rupiah, maka Mamit pun mengembalikan 84 ribu rupiah kepada pembelinya. Tak disangka, bukan mendapat rezeki, Mamit malah mengalami musibah karena menerima uang palsu. Kecurigaannya bermula dari uang tersebut yang dinilai berbeda dari pecahan 100 ribu rupiah lain. Mamit lantas mencucinya dengan air cucian mangkok dan seketika luntur takaruan. Uang palsu itu diperlihatkan dengan jelas oleh anak pedagang yang memviralkan video tersebut. Terlihat jelas uang yang fisiknya tidak seperti uang 100 ribu rupiah lain. Uang itu tampak sangat lusuk. Samar-samar terlihat warna merah. Sama-samarnya dengan foto Soekarno-Hatta dan angka 100 ribu di empat sudut uang. Yang tampak jelas cuma benang uang di bagian tengah serta cetakan nomor seri uangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!